Delapan santri diduga melakukan pengeroyokan kepada MNF, 15 tahun, temannya di Pondok Pesantren. Pengeroyokan tersebut terjadi di Pondok Pesantren Dusun Bien, Desa Klepu, Kecamatan Pring Surat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Motif pengeroyokan diduga karena korban mencuri uang santri. Adapun, kini polisi memeriksa tiga saksi, termasuk Kepala Ponpes. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Huma Spolda Jateng, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto pada Rabu, 13 September 2023. Ia mengatakan pihaknya sedang melakukan autopsi dan menyelidiki kasus tersebut. Adapun, kedelapan santri terduga pelaku berinisial MS, NF, M, WA, TS, MA, R dan Mister, mereka semua masih berusia belasan, antara Desember 14 tahun. Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, penyebab korban meninggal dunia karena dipukul dengan tangan kosong. Kronologi kejadian bermula saat korban tepergok mencuri uang temannya di Ponpes pada minggu pagi, 10 September 2023. Setelahnya, teman-teman korban pun memberikan nasihat. Saat itu terdapat beberapa santri lain yang tersulut emosi, sehingga melakukan penganiayaan kepada korban hingga meninggal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!